Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah toko di Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku menembak pemilik toko dan seorang warga, serta membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Video amatir warga ini memperlihatkan saat tiga perampok bersenjata tengah beraksi di sebuah toko di Dusun Pondok Wungu, Desa Kali Wungu, Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Kami sengaja tak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Tampak perampok menyeret dua warga keluar toko dan disusul terdengar suara tembakan. Diduga pelaku membawa satu senjata softgun. Warga lain yang menyaksikan aksi tersebut tak berani mendekat karena mendapatkan ancaman dari para perampok. Sempat kabur, perampok kembali mendatangi lokasi kejadian. Diduga tiga pelaku yang menggunakan sepeda motor ini kembali untuk mengambil box CCTV toko. Selain box CCTV, perampok juga membawa uang senilai 100 juta rupiah dan satu unit ponsel. Akibat kejadian ini, dua orang terkena luka tembak, satu di antaranya merupakan pemilik toko. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit Agis Nasidarja. Sementara ketiga pelaku kini dalam pengejaran polisi. Kejadian perampokan di agen duiling gedung kerja, saat ini tim masih memburu yang diduga sebagai pelaku untuk kami kejar dan kami tangkap. Petugas polisian dari Polresta, Cilacap, Jawa Tengah terus mendalami aksi perampokan bersenjata api yang menguras ratusan juta rupiah harta korban. Sementara dua korban luka tembak kini masih dirawat di rumah sakit. Kedua korban tembak kini masih menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit umum Agis Nasidarja, Cilacap. Menurut keterangan polisi, kedua korban masih trauma dan belum bisa dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton!